Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahilkarim Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma'ad Alhamdulillah Mari kita awali pertemuan kita sebuah kali ini Dengan bersyukur kepada Allah SWT Yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua Untuk bisa kembali berjumpa di pertemuan sebuah kali ini Salawat serta salam juga mari kita curahkan Kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya Yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelar Amin Selamat datang Maha Santri Mbira Institut Yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah SWT Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat o'lafiyat Dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Amin Izin kami kembali mengingatkan Pada teman-teman sekalian Yang sudah terdaftar Dan sudah memiliki perangkat belajar Mbira Institut Untuk bisa mengaktifkan akunnya Dengan cara masuk ke website resmi Mbira Institut Bagaimana detailnya? Kami himbau kepada teman-teman sekalian Untuk bisa mengikuti sesi kajian subuh ini Sampai dengan akhir Insya Allah di akhir kajian Kami akan memberikan informasi-informasi tambahan Seperti bagaimana cara mengaktifkan akun Bagaimana cara mendaftarkan diri Untuk tergabung menjadi Mbira Institut Dan informasi lainnya Untuk itu sebelum kita masuk ke sesi utama Kami kembali mengingatkan Kepada teman-teman sekalian Untuk senantiasa menjaga adab-adab kita Dalam menuntut ilmu Seperti mengikhlaskan hati kita Meluruskan niat kita Hanya untuk mencari reda Allah SWT Serius dalam menyimak materi yang disampaikan Jangan lupa untuk menyiapkan buku Dan juga alat tulisnya Catat setiap materi yang disampaikan Gunakan pakaian yang sopan Yang sesuai dengan syariat Duduk yang baik Tidak sambil rebahan dan tidak sambil makan Semoga dengan ikhtiar kita Menjaga adab-adab kita di hadapan ilmu Allah turunkan keberkahan Dan Allah mudahkan kita Untuk bisa memahami dan mengamalkannya Dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk itu mari kita persiapkan hati kita Fikiran kita Tepikan hal-hal yang bisa menganggu fokus kita Selama sesi materi berlangsung Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Ghafur Al-Shakul Baik terkait dengan sifat solat Nabi Kita sudah sampai di pertemuan lalu Pada bahasan yang spesifik tentang Bagaimana cara membaca Al-Fatihah Dan apa yang kita dapatkan Dari apa yang Allah janjikan kepada kita semua Untuk bisa diraih lewat rahasia bacaan Surah Al-Fatihah Dan mohon izin sekali teman-teman sekalian Sebelum kita sampai kepada aspek pembahasan kita Saya ingin sedikit mengingatkan kembali Tentang proses bagaimana kita memulai solat Karena ini akan sangat menentukan Benar dari wuduhnya Benar dari menghadap kiblatnya Benar dari mulai bertakbir Sampai bacaan Al-Fatihah Ini akan menentukan apakah Komitmen yang dibangun dengan Allah Antara memenuhi hak dan mendapatkan Kewajiban yang harus kita lakukan Itu akan mendapatkan penerimaan Si Allah SWT Sekali lagi Antara memenuhi kewajiban kita Dan untuk mendapatkan hak kita Dari Allah SWT Atau sebaliknya Atau sebaliknya Kita memenuhi hak Allah Dengan menunaikan kewajiban kita Kepada Allah SWT Dengan cara yang benar Maka setelah berwuduh Berusaha menghadap ke arah kiblat dengan baik Rasakan kenehmatan Saat akan menghadap Allah SWT Pasrah, tawakal, cari yang paling halal Kenakan pakaian terbaik Bertakbir Sejajar dengan bahu di sini Ataukah kemudian sejajar dengan daun telinga di sini Tapi poinnya adalah Mencoba untuk pasrah kepada Allah Dan ikhram Meninggalkan Melarang segala hal Yang tidak terkait dengan bagian sholat kita Buang semua urusan yang tidak terkait dengan sholat ke belakang Pasrahkan kepada Allah Kemudian teman-teman sekalian Hadirkan Penguat kepada jiwa kita Dengan mengucapkan Allahu Akbar Hanya Allah yang maha agung sekarang Allah yang maha besar Yang lain kecil Tidak boleh ikut-ikutan dalam sholat Dan rasakan bahwa selama ini Kadang-kadang kita keliru Membawa kebesaran dalam hidup kita Kadang sering salah dan sebagainya Seperti sering saya sampaikan Kemudian hadirkan niat kita Untuk beribadah Sesuai dengan waktu sholatnya Maghribkah Isyakah Atau yang lainnya Lalu kemudian tangan kita Yang kiri menutup Di bagian dada kita Menggambarkan bagaimana kolbu kita dijaga Dan seringkali terjadi perbuatan yang salah Kalau pernah merasa demikian Sebelum sholat kita rasakan Kalau banyak kesalahan Segera tutup Dengan yang baik-baik Seperti pernah kita terangkan di pertemuan sebelum-sebelumnya Bacakan iftita Dan hadirkan dengan iftita itu Perasaan taubat kepada Allah SWT Agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita Akui dosanya Kemudian Aku mengaku Aku banyak dosa Ya Allah Berbuat zalim Sedangkan kau Tuhanku Aku hambamu Kemudian Tidak ada yang bisa mengampuni Dasaku kecuali engkau Itu yang telah kita terangkan Dalam doa-doa iftita Dan istiftah Di pertemuan yang lalu Kemudian untuk bacaan Al-Fatihah Teman-teman sekalian Kemarin telah kita tuntaskan bahwa Dalam konteks kita membaca Al-Fatihah Maka hadirkan Nih Masih ada nih Bahasan kita Hadirkan kehusuan jiwa kita Pertama dengan menampilkan cara baca yang benar Bagaimana kita berusaha membaca dengan benar Berhadapan dengan Allah Tata setiap kalimat dengan baik Sehingga bangga kita bacakan di hadapan Allah SWT Anda membacakan satu teks Apakah kenegaraan Atau bacaan di perusahaan Presentasi Anda Utak atik Ulak alik Sampai terasa bagusnya Untuk disampaikan Sehingga orang banyak memahami Bahkan kagum dengan Anda dan sebagainya Sekarang di hadapan kita Pencipta semua alam Rabbul Alamin Yang maha menguasai segalanya Maka pastikan apa yang kita sampaikan benar Dan bangga kita membacakan itu di hadapan Allah SWT Dengan segenap kehusuan kita kepada Allah Maka akan mendapat semua itu jawaban dari Allah Bagaimana Allah menjawab setiap kalimatnya Iza qalala abdu Alhamdulillah Rabbul Alamin Kalau haba mulai berkata Semua pujian untukmu Ya Allah Kalau Allah SWT Allah menjawab Hamadani Abdi Hambaku tengah memujiku Wa iza qalala abdu Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau haba Kemudian berkata Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang maha penyayang Supaya yang sayangnya begitu luas Maha kasih saat di akhirat akan memberi Maka Allah menjawab Kalau Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah Hambaku sedang menyanjungku Wa iza qalala abdu Ketika hamba berkata Nari kiyomindin Hanya Allah yang menguasai Setiap hal yang terkait dengan peristiwa kiamat Ataupun pembalasan dalam setiap amal Bahkan pembalasan dari amalan Yang kita kerjakan saatnya di saat sedang sholat Maka Allah menjawab Majadani abdi Hambaku tengah mengagungkanku Maka puncaknya Ini yang kemarin kita hadirkan Ketika seorang hamba berkata Ini puncaknya Ini perjanjian komitmen Tera aku dengan hambaku Kalau benar hambaku sampai titik ini Maka apapun yang ia minta Ia mohonkan sepanjang sesuai dengan masalah Hidup dunia akhiratnya Aku akan berikan Nah kemarin kita berhenti di satu titik Bahwa Jika memang Allah menawarkan Satu pemberian yang sifatnya luas Dan kita kebingungan Karena sakit banyak yang ingin dimintakan Maka Allah mengajarkan kepada kita Satu bacaan di ayat selanjutnya Yang kalau ini dibacakan Maka terpenuhilah semua kebutuhan kita Dunia dan akhirat Sepanjang kita konsisten dengan bacaan itu Bacaannya Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina na'amta adayhim Ghayril maghubi adayhim Ini khasianya Setidaknya disini ada beberapa poin yang penting kita detilkan Yang pertama Awas hati-hati ya Nanti kalau sudah sholat Kemudian kita dalam proses sholat itu membaca al-fatihah Ketika sampai ke titik ini Ini harus paham kita Kalau enggak nanti jadi formalitas di lisan saja Tanpa ada resapan ke dalam jiwa kita yang paling dalam Ihdina siratal mustaqim Kalau diterjemahankan Sederhananya Tunjukkan kami ya Allah Ini kan Siratal mustaqim jalan yang lurus Jadi kan gambaran demikian Nah sekarang kita tafsirkan dulu teman-teman sekalian Berdasarkan urayan al-Quran Jadi nanti ada metode tafsir Quran bil-Quran Menafsirkan al-Quran Dengan al-Quran itu sendiri Yang memberikan penafsiran Ya jadi menariknya kan begitu Al-Fatihah kan intisari dari al-Quran Umum tuh ya Ditafsir nanti di al-Baqarah Di al-amran an-nisa Sampai dengan keanas Detil-detilnya Dan ini dahsyatnya firman Allah ini luar biasanya Setiap tafsiran detilnya di kurikulum kehidupan Dan selalu menyambung Dan aspeknya luas sekali Bahkan nanti merinci setiap tata kehidupan kita Ada disitu semua Ya Dan nanti Semua apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini teman-teman sekalian Diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan petunjuk itu Semua pekerjaan kita menjadi mudah untuk dilakukan Menjadi berkah Menjadi gampang mencapai ketujuan Dan mendapatkan gerbang kesuksesan Serta kebahagiaan yang terjamin Ya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Semua petunjuk itu Itu di Al-Quran disebut dengan hudan Hudan Ya Karena itu manusia pertama pun Adam alaihi salam Ketika ditugaskan Mulai Kemudian beraktifitas di bumi Untuk memakmurkan bumi Beribadah kepada Allah Maka diberikan hudan Ini sudah fitrah Dari sejak manusia pertama Nabi pertama Sampai Nabi terakhir Rasul yang terakhir Rasulullah s.a.w. Untuk kisah Nabi Adam alaihi salam Di Quran Misalnya surah kedua Al-Baqarah Ayat 38 Yang paling kanan sebelah atas Kulnah bitu minha jami'a Fa'imma ya'tiannakum minni hudan Faman tabi'a hudaya falakhafuna adaih Mualahum ya'azanun Mulai sekarang Turun Tiba saatnya Melakukan aktivitas di bumi Membawa misi Yang telah ditetapkan oleh Allah Yang dilekatkan kepada manusia Maka manusia pertama Adam alaihi salam turun Beserta istri Kemudian saat turun itu Diberikan oleh Allah Petunjuk kehidupan Hudan Hudan inilah yang Kalau kita kerjakan Kalau kemudian kita komitmen Dengan itu Fala khawfun adaihim Wala hum ya'azanun Maka semua tugas Yang akan dijalani Di muka bumi itu Allah jamin La khawfun adaihim Tidak akan pernah mengalami kegelisahan Selalu tenang Jadi mengerjakan apapun Akan dijamin tenang oleh Allah Kemudian Wala hum ya'azanun Dan tidak pernah merasa sedih Sedih itu kan tawannya apa? Senang Jadi sebetulnya Misi kehidupan dunia itu Tenang dan senang Dimanapun itu Di rumah tangga Di pekerjaan Di aktivitas sosial Dan sebagainya Harusnya tenang dan senang Dan fitrah hudan ini Nanti di setiap generasi Karena nanti Adam hawa Menyatu kembali Kemudian disitu Mulai melahirkan keturunan Yang menyebar Quran surah keempat An-Nisa Muka di bahannya Ayat yang pertama Ya ayyuhannasu Dita'arafu Ya kan? Hai semua manusia Aku jadikan Dari semua anak Cucu Adam itu Ada laki-laki Ada perempuan Kemudian mereka menyebar Ya ada yang membentuk komunitas Kata Al-Quran Syu'ub itu komunitas Ya sampai nanti Lebih besar lagi Dari mulai keluarga RT, RW, kecamatan Terus sampai dengan negara Bahkan benua Wakabail suku-suku Bahkan di setiap daerah Ada sukunya sendiri Ya kan? Di Jawa ada sukunya Di Indonesia Berapa sukunya itu? Luar biasa ya? Kekhasan tersendiri Lita'arafu Supaya mereka Saling membangun harmoni Dalam kehidupan Berinteraksi Membangun harmoni Yang paling mulia Di antara interaksi itu Yang paling menjaga Hukum-hukum Allah Mengamalkan Dili takwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dalam konteks penyebaran ini Kemudian Setiap berganti generasi Allah utus lagi Nabi, Rasul Sesuai masanya Untuk mengingatkan kembali Ya Dan untuk menunjukkan Sayang Allah Supaya setiap masa Walaupun eranya berganti Ditunjukkan Supaya gak jauh Dari petunjuk Allah Allah tetap menginginkan Setiap generasi itu Tugasnya tenang Dan senang Dimanapun beraktifitas Karena manusia itu luar biasa Bakal ilmu pertama diberikan Wa'allama'adamal asma'akullaha Al-Baqarah 31 Ya Allah berikan potensi Kecerdasan luar biasa Untuk menggali Segala hal sekitarannya Jadi begitu melihat Jadi data Data jadi informasi Informasi knowledge Jadi pengetahuan Kemudian jadi karya Yang dinikmati dalam kehidupan Makanya selalu berkembang Setiap masa Tapi dahsyatnya Dalam setiap perkembangan itu Allah menginginkan Tetap terhubung dengan Allah Bagaimanapun kalian akan pulang Kan meninggal Sehebat-hebatnya ilmu Sekaya-kayaannya dari harta Setinggi-tingginya kedudukan Tetap meninggal juga Butuh jalan untuk pulang Dan nikmati semua Nikmati rumah tangga Tenang, senang Tenang, senang Kerjaan tenang, senang Maka turun hudan juga Semua Sampai ke Nabi Muhammad Nabi Musa juga dapat hudan Misalnya Quran surah ke-17 Di ayat yang kedua Kami berikan kepada Musa Kitab Petunjuk untuk umatnya Dan kami jadikan kitab Yang kami berikan pada Musa itu Nanti Taurat Petunjuk kehidupan Untuk Bani Israel Khusus Bani Israel saja Nanti ada Nabi Isa Kami berikan kepada Isa Injil Di dalam Injil itu Di Al-Ma'idah disebutkan Ada hudan Hudan juga Petunjuk semua Petunjuk hidup Petunjuk hidup Termasuk nanti terakhir Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teman-teman sekalian Rasul yang paling akhir Umatnya paling banyak Mencakup sampai akhir kehidupan Jadi kalau yang sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Itu umatnya terbatas Makanya tadi Musa Diberi Taurat Untuk Bani Israel saja Isa juga demikian Nabi Ibrahim dikasih suhuf Suhuf Ibrahima Wa Musa Itu pun untuk Umatnya saja lokal Sifatnya Nabi Muhammad tidak Rasul terakhir Nabi terakhir Maka kitabnya pun Harus mencakup Semua perubahan dimensi Kehidupan Sampai kehidupan berakhir Ini mu'ajizat yang paling dahsyat Akan bertahan Sampai kehidupan berakhir Makanya sampai sekarang 15 abad Tetap abadi hudannya Ya hudannya berupa apa? Al-Quran Berupa Al-Quran Ini kita temukan teman-teman sekalian Di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat yang ke-185 Nah ini dalam konteks ayat Ramadan Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihil Quran Di bulan Ramadan Dia turun Al-Quran Apa fungsi Al-Quran? Hudal Hudal linnas Membagikan bimbingan Petunjuk kehidupan Bagi semua manusia Perhatikan Musa libani Israel Isa juga demikian Libani Israel Ibrahim untuk kaumnya Tengah kan? Tapi apa yang terjadi dengan Al-Quran? Linnas Hudal linnas Untuk semua manusia Sampai kehidupan berakhir Sekali lagi Sampai kehidupan berakhir Dan Al-Quran itu Firman Allah Mencakup di dalamnya 114 surah itu teman-teman sekalian 30 juz 6236 ayat itu Semua petunjuk hidup kita Yang akan kita alami Sampai kita wafat Sampai kita wafat Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada disitu semua Nah hudan ini Dari kata hadah Teman-teman sekalian Yahdi Hadian wa hidayatan Kemudian bentuknya bisa hudan Isimnya Ada di kata hadah Ini asal katanya Hadah yahdi hadian wa hidayatan Hudan Ini pernah saya bahas Waktu saya bahas Aqsa Tafsin Nanti silahkan rujuk Saya dalami betul Karena kata kerja asalnya Dari sini infinitifnya Maka kalau kita ingin mengatakan Saya ingin minta Hudan ini Minta petunjuk kepada Allah Supaya diberikan kesempatan Mendapatkan petunjuk Allah Yang dengan itu hidup saya Bisa lebih tenang Bisa senang menjalannya Apapun itu Maka kita katakan Ihdi Rubah katanya ke bentuk Fi'il amr li'tolab Kalau kita minta Dari bawah ke atas Itu permintaan Yang lembut halus Maka kita katakan Ihdi Ihdi itu minta hudan Minta petunjuk Ya Maka Karena kita meminta Bukan untuk kita pribadi saja Ya kita seorang anak Punya ayah Punya ibu Ya seorang ayah Punya anak Punya kerabat Punya teman Dan sebagainya Kalau kita ingin wakilkan Kepada diri kita Untuk keseluruhannya Dengan rasa memohon Untuk memberikan Secara umum Itulah keindahan dalam Al-Quran Toleransi dalam Al-Quran itu Selalu mengajak Orang Untuk disertakan Dalam setiap kebaikan Ya bahkan dalam doa kan Banyak Rabbana atina fidunnya Khasana Rabbana la tu'akhirna innasina Waktina Nah selalu Ya kalau kita gak bisa Berbuat baik pada orang Minimal sertakan orang Itu dalam doa kita Padahal yang baik-baik Jelas ya Bahkan dalam taubat pun Rabbana volam Ampusana Ya kan Ya Jadi ada sesuatu yang indah Dalam Al-Quran itu Minimal kalau gak bisa memberi Sertakan mereka dalam doa kita Padahal kebaikan Nah disini teman-teman sekalian Ketika kita ingin merubah Ini bentuknya Kata kerja infinitif Hadha Jadi bentuk permintaan Tolab Kepada Allah SWT Maka merubah kalibat Menjadi ihdi Dan jadikan Objeknya kepada kita sekalian Teman-teman sekalian Menggunakan na Ya disingkat dari kata Nahnu Nah maka kita katakan Ihdina Tuh ya Mohon izin ya sabar ya Dengan saya sabar Biasanya kan kita cuma Baca terjemah Ihdina tunjukkanlah kami Nah tunjukkan itu Punya makna apa Karena di bahasa Arab itu ada Arshidna Arshidna Rasadaya Arshidu Jadi kan Urshidna Bisa Ya jadi Kenapa gak menggunakan Kata rasyada Kenapa yang digunakan Kata hadha Disini turunannya Itu ada makna Dan kita gali Ya Rasyada juga ada Dalam Al-Quran Seperti di An-Nisa Itu kan Tapi nanti Esensinya Dan penekanannya Itu berbeda Ya diksir rasyada Dengan hadha Nanti penekanannya Itu berbeda Nah sekarang kita berada Di kata hadha Penekanan kata hadha Ini ketika meminta Petunjuk Ini lebih ingin Memohon kepada Allah Arahnya kesini Nah Berikan kami Petunjuk ya Allah Yang dengan petunjuk itu Kami Bisa mendapatkan Ketenangan hidup Bisa mendapatkan Kenyamanan Bisa mendapatkan Kesenangan Kebahagiaan Dan sebagainya Ya Yang semua bentuk itu As-suratul mustaqim Ya Adalah jalanmu yang lurus Ya Ini petunjuk Allah Tunjukkan kami Allah Pada petunjuk itu Yang membuat kami itu Ya Bisa tenang Bisa nyaman Beraktifitas Dan itulah Jalan yang lurus Yang kau turunkan kepada kami Apa tafsir terbaik Dari suratul mustaqim ini Teman-teman sekalian Nah kita bisa lihat Misalnya Kalau dengan pendekatan Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran Coba buka Quran Surah ke-6 Al-An'am Ya Quran Surah ke-6 Al-An'am Saya hapus dulu ya Teman-teman sekalian Insya Allah nih Spidol menemani Sampai mau habis ya Sampai admin lupa gitu Mana ini Siapa yang bisa ngasih Bismillah Coba mana Ah jazakallah khair Makasih banyak ya Semoga Allah mulia Kanan tuh Baik Nah teman-teman sekalian Lihat sini Quran surah ke-6 Al-An'am Oke Al-An'am Nah Di ayat yang 153 Kemudian urutkan Ke 152 Ya 151 Urutkan begini Kita mulai dengan yang ini dulu Ini kan seratal mustaqim kan Ihdina seratal mustaqim Tunjukkan kami ya Allah Itu kan Segala kemudahan Ketenangan Kenyamanan dalam hidup Seratal mustaqim Berupa jalan yang lurus darimu Ya kalau kita mau balikin Tunjukkan kepada kami Bimbing kami ya Allah Jalan petunjuk yang lurus darimu itu Yang membuat kami hidup ini senang dan tenang Jelas ya Ambil ini ya Nah apa yang dimaksud seratal mustaqim ini Membuat kita bisa tenang Nyaman Enak hidup dan sebagainya Balik ke sini Wa anna hadha Surati mustaqim Fatta di'ahu Quran surah ke-6 Al-An'am Ayat 153 Wa anna hadha Dan inilah Kata Allah Inilah Surati Jalanku Ituku Mustaqim Yang lurus Di sini kita minta Idina seratal mustaqim Tunjukkan kami ya Allah Jalanmu yang lurus Itu petunjuk yang benar itu Sehingga kami bisa hidup dengan tenang Dengan nyaman Dengan enak Dan sebagainya Di setiap tingkatan kehidupan kami Maka kata Allah dijawab Nah Inilah ini nih Surati mustaqim Jalan yang lurus itu Yang punya aku yang ini Ya kan Maka ikuti itu Nah Ketika kita minta Allah kasih Ini jalannya Ikuti Jangan ikuti jalan-jalan yang lain Hati-hati Ya makanya ada mufasil Yang menggambarkan begini Jalan Allah yang lurus Ikuti jangan belok-belok Belok sini Belok sini Belok sini Belok sini Maka Itu bisa terpencar-pencar Kalian tersesat Nanti untuk balik Nah sekarang pertanyaannya Apa realnya Bentuk jalannya itu Untuk mengetahui Ayat 153 ini Balik ke sini 152 151 Ya Puncaknya mulai dari sini Yuk kita tuliskan ayatnya Nah kalau kita Turunkan di sini Teman-teman sekalian Kul Kata Allah subhanahu wa ta'ala Pada Muhammad s.a.w Ta'alau Kan Kul ta'alau Atsdu Ma Harama Rabbukum Kan Alaikum Alaikum Ah ini dia poinnya Ya Kul ta'alau Katakan Muhammad s.a.w Kepada umatmu itu Pada hamba-hambaku Yang ingin tahu Tentang jalan yang lurus itu Ya Tentang petunjukku itu Yang aku sampaikan Wa anna hadith sirati Sirati mustaqimah Yang kalian bacakan di surah Al-Fatihah itu Ya Dinas salat mustaqim Seperti apa jalannya itu Maka katakan kepada mereka Datanglah ke sini Ya Ta'alau Sini 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 Nah ini seakan-akan memberikan kesan kepada kita Walaupun ayat ini Ditorunkan Untuk memberikan pesan Kepada orang-orang di masa Rasulullah s.a.w Tapi kaidah Asbabun nuzul mengatakan La ibaratu bi'umumil lafuhi La bi khususis sebabih Ibrah Satu hukum Satu hikmah Satu gambaran Pelajaran itu Tidak dikhususkan Pada satu kejadian Sepanjang lafadnya itu bersifat umum Jadi kalau lafadnya umum Tidak ada taksis Tidak ada penghususan Pada umat itu saja Atau pada nabi saja Maka dia hukumnya Dan hikmahnya bersifat umum Seperti doa misalnya Dalam suasana haji kan Wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya Hasana wa fil akhirati Hasana waqina Mata banar al-baqarat 201 Itu kan Itu kan asalnya doa haji Tapi lafadnya umum Karena itu seringkali kita bacakan Dalam berbagai hal kesempatan Ya karena sering dibacakan Sampai orang menyebut dengan doa Sapu Sapu jagat Baik Nah kembali ke sini teman-teman sekalian Ya Maka ayo sini Yang pengen tahu jalannya Allah ke sini Yang pengen tahu petunjuk Supaya kalian hidupnya senang Tenang Nyaman dalam kehidupan sini Ya Aku akan bacakan pada kalian Ketentuan hukum-hukum rabbu Ya Tuhan yang merawat kita Menyayangi kita Ini akan dibatasi oleh Allah Ini aja nih Ya ini aja Dan ini sangat sederhana Ini rumus yang sangat dahsyat dalam fikir Dalam kaedah fikir teman-teman sekalian Saking sayangnya Allah Ya Allah menjaga kita Memberikan yang terbaik pada kita Yang mengandung maslahat Dan menjauhkan kita dari segala yang berbahaya Menjauhkan kita dari segala yang berbahaya Itu yang disebut larangan namanya Nah ini Jadi kalau Allah melarang kita Dalam bentuk pengharaman Itu cara memandangnya Bukan menjadi beban Tapi cara pandangnya Ada sesuatu yang berbahaya Di balik yang haram ini Ya Ada sesuatu yang membahayakan untuk kita Ada sesuatu yang sangat dahsyat Akibatnya Yang berbuat buruk untuk kita Karena itu Allah larang Karena sayang Kalau nggak sayang dibiarkan Itu cara pandangnya Sebaliknya Kalau ada sesuatu yang ditekankan Diwajibkan Ada kebaikan Saking sayangnya Allah jadi wajib untuk kita Dipaksa kita dapat kebaikan itu Ya Larangan juga begitu Dipaksa kita untuk keluar dari keburukan itu Makanya hukum mengerjakan larangan Kenapa ada dosa disitu Untuk menguatkan diri kita Untuk menjauhi Ya Mudah bagi Allah mengatakan Terserah kamu Kalau pengen silahkan saja Tapi Rahman Allah Mendahului Ya Segala hal yang terkait dengan murkanya Sayang Allah Kasih Allah Itu lah ya Rahman Kalau nggak sayang Nggak mungkin dijaga Karena itu Disini ada prinsip teman-teman sekalian Sebetulnya yang dilarang itu sedikit Yang diharamkan itu sedikit Yang lainnya itu silahkan Nah Ketika kita mampu menjauhi Yang dilarang ini Yang jelek-jelek ini Maka kebaikan akan datang Rumus hidup kan begitu Ya kan Selalu berlawanan Quran Surah 51 Ayat 49 Semua hal dalam kehidupan itu berlawanan Berpasangan Punya pasangan Supaya kamu sadar Hanya Allah yang tidak punya pasangan Karena itu Ada laki-laki Ada perempuan Ya Kemudian ada apa lagi Misalnya ada jantan Ada betina Putik benang sari Ada tua Ada muda Siang malam Semua bahkan kesifat Nah Dalam sifat ada baik Ada buruk Artinya apa Kalau kita terbiasa Meninggalkan yang buruk Maka yang baiknya akan naik Kalau orang terbiasa Meninggalkan yang baiknya Maka yang buruk akan naik Kalau gak percaya silahkan Orang bergaul dengan yang salah Yang soleh ditinggalkan Maka semua kata-katanya salah Kosa katanya buruk Bahkan bicara baik Jadi aneh Ya orang biasa misalnya Di lingkungan yang kotor Yang jelek Yang apa Yang banyak maksiatnya Jarang ketemu orang Assalamualaikum Jarang Sebaliknya misalnya Orang rajin ngaji Rajin ta'alim Gak akan mungkin Kata-kata yang kotor Ya kenapa Karena baiknya biasa Karena itu rumus Untuk menjadi baik Sebetulnya sederhana Tinggalkan yang jeleknya Ya Karena itu yang jelek ini Saat ditinggalkan Dikasih hukum haram Jadi yang haram ini Ketika diharamkan Ingin membuat kita baik Begitu cara menilainya Ya Pengertian terbalik Mafumu khalafahnya Demikian Jadi ketika kita Mendapatkan larangan Dari Allah berhukum haram Bukan ngolok-ngolok Jangan mengolok-ngolok Kebiasaan orang-orang dulu tuh Ada yang mengolok-ngolok Yang suka mengolok-ngolok Perintah Allah Ya Awas ada Apa namanya Hati-hati betul Dengan kebiasaan-kebiasaan Semacam ini Haram ya Tapi enak ya Itu sesuatu yang salah Sesuatu yang tidak tepat Kalau itu kembalikan Kepada pemahaman ini Lalu kita terapkan ke sini Nah Allah saking sayangnya Kepada kita Ya Memerintahkan Nabi SAW Membacakan Memahamkan kepada kita Ini loh Ini yang diharamkan oleh Allah Kepada kita semua Cara bacanya Dengan cara pandang tadi Yang dengan mengharamkan ini Artinya Melarang yang jelek-jelek Kalau yang jelek-jelek ini Sudah kita tinggalkan Maka lawannya yang baik-baik Yang bagus-bagus Itu akan datang Secara otomatis Jadi syaratnya apa Kalau ingin mengikuti Jalan Allah SWT Itu kan Wann haza suratui mustaqima Ini ehdina suratul mustaqim Maka Ini Berikut ini kata Allah Tinggalkan yang berikut ini Anda komitmen Ini harus dibangun Apa diantaranya Alla tushrikubihi syai'ah Wubil walidaini ahsana Pertama bangun hubungan baik Dengan Allah Anda minta diberikan Petunjuk yang baik Anda minta diberikan Ketenangan Kedamaian Kesenangan Dan sebagainya Tapi hubungan Anda Dengan pemberi semua itu buruk Bagaimana mungkin bisa didapatkan Karena itu yang pertama kali Jangan khianati Allah Dalam ketawahidannya Pengkhianatan dalam ketawahidan itu dua Satu kufur Kedua syirik Dan syirik itu mencakup nanti Syirik itu mencakup pada segala hal Yang bertentangan dengan Mengesahkan Allah SWT Syirik itu sesuatu yang sangat besar Makanya kata Allah Alla tushrikubihi syai'ah Alla tushrikubihi syai'ah Pertama jangan syirik Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ini Allah akan berikan Anda minta Segalanya gitu kan Ya Allah Tunjukkan kami Berikan kami kenyamanan hidup Ketenangan Ya Allah jalanmu yang lurus Jalanmu yang enak Jalanmu yang tenang Yang damai dan sebagainya Boleh kata Allah Aku akan berikan Nah ini satu permintaan yang dibacakan Semua dikasih Tapi ini mengandung komitmen Jadi jangan sampai kita bacakan di Al-Fatihah Ihdi nasratal mustaqim Baca pengennya Allah Yang tenang Yang nikmat Yang ini Kata Allah Aku kabul kan Ya nanti Karena nanti di akhir hadisnya Ketika selesai Wala dalil ini Ya Atali abdi Wali abdi mas'al Kalau Allah SWT Ini lah untuk hamba ku Aku berikan Wali abdi mas'al Dan apapun yang hamba ku minta Aku akan berikan Sepanjang dia komitmen Dengan apa yang dia sampaikan Jadi ketika dia meminta Tunjukkan kami Ya Allah Berikan kami ketenangan hidup Kedamaian Ketenteraan Jalanmu yang lurus itu Kata Allah Ini jalanku Tapi kamu komitmen Ikuti jalan ini Fatta bi'ahu Tuh Di ayat 153 nya Fatta bi'ahu Ikuti ini Apa yang diikuti Bangun hubungan baik dengan Allah Jangan sekali-kali musyrik Jangan minta kepada Selain Allah SWT Jangan datang ke orang-orang yang Seakan-akan memberikan Berita gaib ini itu Dan sebagainya Dukun Apa Allah itu namanya Ya dan sebagainya Ya menuhankan benda-benda Dan seterusnya Kembalikan kepada Allah SWT Jangan menyimpang Bangun hubungan baik dengan orang tua Tuh ada beberapa poin Silahkan anda komitmen Bangun hubungan baik dengan Allah Berbakti kepada kedua orang tua Jangan kemudian Menafikan rizki Allah Terutama kepada anak-anak Sampai ada yang tega Kemudian Menyengsarakan anak Sampai ada yang membunuh anak Ya Allah Karena takut miskin Takut apa Tidak Tidak Kami akan berizki kepada mereka Langsung jawabannya dari Allah Langsung jawaban turun dari Allah Kami akan berizki kepada mereka Bahkan dari mereka itu Bisa memberikan kepada engkau Kalau engkau ikuti ketentuan kami Banyak anak-anak yang dilawat dengan baik Dengan hukum Allah Tiba-tiba memberikan kebaikan pada orang tua Kok bisa anak yang hafal Quran Anak orang tuanya ikut umrah Ikut haji Ikut dapat kebaikan Mudah Gak ngasih lagi Tabungan untuk pendidikan mereka Sekarang betapa banyak anak-anak hafal Quran Mendapatkan beasiswa Orang tua kan gak capek lagi Nah kemudian Mohon izin teman-teman sekalian Tadi boleh menepati janji Jangan mencuri Jangan korupsi Jangan zina Dan sebagainya Ada beberapa poin saja Ayat 151 152 Sampai sini Intinya apa Kalau kita bisa meninggalkan Maksiatnya Allah larang Dan konsisten pada jalan kebaikan Itulah surat mustaqim Maka Allah menjamin Anda akan dibimbing Diberikan Diarahkan oleh Allah Untuk mendapatkan ketenangan Kesenangan Dalam setiap Tata dan hidup dunia Apapun yang anda kerjakan Sebagai apapun Selama itu baik Sepanjang konsisten Menepati hukum Allah Meninggalkan maksiat Mengejar taat Ya Gak percaya Nih contohnya Suratalladzina Amta adaihim Kita kan katakan Ya Allah Ya kan Yaitu jalan Yang telah kau berikan Secara nikmat Ya Di sini kalimatnya bukan Suratalladzina Tapi suratalladzina An'am Tak dari kata nikmat Yaitu jalan-jalan Keni'matan Ya Allah Yang telah kau anugerahkan Kepada mereka Siapa ini Alaihim ini Him ini siapa di sini Kembali lagi ke tafsir Al-Quran Siapa mereka Kembalikan ke Quran Surah keempat An-Nisa Ya Ke surah An-Nisa Di ayat ke-69 Quran Surah keempat An-Nisa Ayat ke-69 Apa ayat ini Balik lagi ke sini Teman-teman sekalian Nih Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasul Tuh taat lagi Ini kan Taat pada Allah dan Rasul Tuh kan sederhana Apa diantaranya Ini 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 bentuk ketaatannya Taat kepada Allah itu Sederhana Tinggalkan maksiat-maksiat Jadilah pribadi yang baik Kerjakan perintah Jauhi maksiat Tingkatkan taat Hindarkan maksiat Begitu yang dilakukan Ini Siapapun Secara personal Waman Ismun mausul Ya dulu Al-Fardiyat al-Ami Kata sambung Konjungsi menunjuk pada Satu objek Atau bahkan subjek Yang sifatnya personal Tapi umum Saya akan mengatakan Bahwa kalau Anda Pengen tahu Yang pernah diberi Di imat oleh Allah Maka ini Tawarannya semua Bersifat personal Kesemuanya Dan terbuka untuk umum Jadi seakan-akan ayatnya Untuk kita Kamu pengen Ya ada hidayat Atau Anda Siapapun Anda Saya Kita Pengen Caranya gampang Taati Allah dan Rasul Bagaimana menaatinya Ini dirinci disini Tinggalkan semua yang dilarang Supaya kita jadi baik Salah tinggalkan Supaya solehnya muncul Lalu konsisten dengan Kosolehan itu Taat Namanya Taat pada Allah dan Rasul Nih tafsirnya Disini kita minta Surat Dijawab oleh Allah Kalau ada orang Mampu mengerjakan itu Maka kami akan Sertakan mereka itu Tak disini kan Surat Kata Allah Kata Allah Kami akan Sertakan Allahnya muncul lagi Alayhim Sama persis Siapa mereka ini Yang diberikan nikmat oleh Allah Minan nabiyina Para nabi Wasiddiqina Wasyuhada Wassalihin Dengan para nabi Yang pernah bertugas di dunia Masya Allah Banyak nabi-nabi Dengan profesi macam-macam Nikmat hidupnya Tenang Damai Dekat dengan Allah Tapi kalau level nabi tinggi Allah Teruskan yang lainnya Minan nabiyina Wasiddiqina Orang-orang yang meyakini Allah Wasyuhada Para syuhada Wassalihin Orang-orang soleh Dan kalau kita ambil kembali ke masa nabi sallallahu alaihi sallam Ada semua itu Contohnya siapa Sedikin Abu Bakar Sedik Syuhada Bapak nabi misalnya Hamzah Bin Abdul Muttalib Kemudian siapa lagi Wassalihin Orang-orang soleh Banyak semua sahabat Soleh semua Tapi tahukah anda Tahu kah anda Lihat profesi mereka Yang terakhir mereka ada pebisnis pedagang Yang kaya luar biasa Omar Hartanya dahsyat Wah sampai berapa triliun tuh Kemudian Abdul Rahman bin Auf Konon ada 6 triliun Omar aja 11 triliun Hartanya Itu kan Kalau diukur ya Kekus sekarang gitu Dengan Cara bekerja mereka di zaman dulu Ya belum ada yang seperti sekarang Ada Google Ada Youtube Ada online Dan macam-macam Oh kalau ada mungkin meningkat lagi Jauh lah dari orang sekarang gitu kan Alhamdulillah 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 Sekarang kita Minyak angin Cekapak aja Belum tentu punya Itu dahsyat sekali gitu kan Saya ingin katakan gini Yang di militer ada Panglima Hasilnya dahsyat 12 ribu sahabat 38 panglima Setiap satunya dahsyat Luar biasa Diplomatnya luar biasa Sampai bisa menyebarkan Islam Ke setiap tempat Ke penghujung dunia Sampai ke Nusantara Sampai ke Indonesia Joni Wah ya gak tuh Diplomatnya Diplomat ulung Biasa Semua hal yang terkait Dengan kehidupan Ada Semua miniaturnya Ada Nah sekarang tinggal Tarik kita kesini Teman-teman sekalian Tarik kesini Anda apa profesi Yang disini Arsiteka Ada sama Nabi Salman Al-Farisi Sampai diambil Di ITB Jadi Masjid Salman Apalagi misalnya Teman-teman sekalian Anda pengen tau apa lagi Diplomat Banyak sekali diplomat Salah bin Abi Wakos Ya nyebarkan sampai keluar Kemudian Muad bin Jabal Sampai ke Yaman Ya Amar bin As Sampai ekspedisi Dari mulai Apa namanya Afrika Utara Ya Afrika Utara Masuk Mesir Libya Tunisia Al-Jazeera Terus sampai dengan Kesam Itu semua Jadi muslim Jadi baik Bukan cuma muslim Tapi berhasil Membangun peradaban Jadi cahaya Dan sebagainya Sampai nanti ke Spanyol Ya Zamannya Musa bin Nuser Di Afrika Utara Gubernur Kirim Torik bin Ziyad Sampai muncul peradaban Tujuh abad Itu kan luar biasa dahsyat Ya saat masuknya Abrahman bin Dakhil Pada saat itu Lum Harun Ar-Roshy Di Abasyahnya Itu kan dahsyat luar biasa Teman-teman sekalian Nah jadi Mau yang mana yang kita inginkan Dulu Orang-orang dulu Mengeluarkan kurikulum ini Mereka ikuti Dan jadi peradaban Sukses Jadi cahaya dunia Ilmuwan banyak Ya Persoalan sekarang Kita menjauh dari sini Ini masalahnya Eh kok kita Saya gak ikutan Ini rendungan Untuk kita semua gitu Ya Quran itu kan gini Coba Jahiliyah Dekat dengan Quran Jadi khairul ummah Ya kan Dan khairul ummah itu Aspeknya semua ada Cahaya semua Ilmuwan apa semua ada Ketika menjauh dari Quran Turun lagi Ya kan seketika umat Menjauh dari Quran Pertunjuk Pertunjuk ini Banyak mengerjakan maksiat Ya mohon maaf Pintar sih iya Cuman pinter nyolong Gelarnya dipakai Kepintar lain dipakai Hanya untuk menipu Untuk apa Sekarang cipu lihat Pendidikan mana yang menghasilkan Kualitas yang bagus Untuk membangun kebahikan Sekarang banyak orang pintar kok Ya ahli ekonomi Apalagi ahli hukum Macem-macem dan sebagainya Tapi apakah itu mampu Menjadikan kondisi Misalnya tempat kita tinggal Sekitaran kita Atau kondisi berbangsa Bernegara Lebih luas lagi Menjadi lebih baik Tidak Kenapa Karena kebaikan-kebaikan itu Belum muncul Ilmunya gak diiringi dengan adab Gak dengan kebaikan Gak dengan taat Sedangkan hukum Allah itu Melahirkan kebaikan Allah pencipta kita Allah tahu tentang kita Aneh kadang-kadang anda ini Benar-benar aneh Anda punya masalah dengan handphone Datang ke kontor handphone Punya masalah dengan kendaraan Datang ke bengkel Anda sendiri punya masalah Kenapa gak datang ke pencipta anda Allah yang ciptakan kita Allah yang mah tahu tentang kita Kenapa hukum Allah diabaikan Allah yang tahu tentang kita Dia haramkan Ini karena tahu Ini jelek untuk kita Ini gak bagus nih Nanti muncul kerusakan Eh malah dikerjain Gimana sih Cepi Ini diperbaiki ini Nah makanya Kalau anda ingin diberikan ini semua Kata Allah itu Maka konsisten taat pada Allah Dan Rasulnya Hukum-hukumnya apa Ini turunkan Ya nanti ada yang universal Dalam kehidupan dunia Berlaku untuk semuanya Misalnya jangan mencuri Jangan berselisih Jangan berbuat onar Itu kan ada semua Tertib Saling berbagi Ya disiplin Itu kan umum sifatnya Nanti ada yang personal Menyentuh iman kita Untuk dapat keberkahan Tingkatkan ketakuan kepada Allah Kejar akhirat dengan baik Jujur dalam bekerja Karena Allah Takut karena diawasi Allah Dan sebagainya Jadi itu tuh Poinnya Kalau ini bisa kita kerjakan Teman-teman sekalian Udah nikmat hidup Ya udah ada contoh Ayatnya udah ada Dalilnya ada Contohnya ada Dan diabadikan dalam sejarah Sampai ke kita sekarang Bisa anda baca Referensinya ada Ya Bukan fiktif tokohnya Real Apalagi yang kurang Dan ini dipakai Even itu oleh non muslim Ya misalnya orang Yahudi Banyak Merisat ayat Al-Quran Hadis-hadis Nabi Mereka praktekkan Bahkan di tentang kiamatnya Mereka yakin Nabi SAW pernah menyampaikan Ada satu pohon nanti nih Yang melindungi orang Yahudi Saat akan terjadi tragedi kiamat Itu kan Itu nanam pohon Mereka korkon itu Masa kita yang punya Nabi Nabi untuk semua Kita meyakini Karena kita yakin Nabi Muhammad Rasulullah Kita meyakini Dari Allah SWT Membawa petunjuk Yang kita sayangi Kita cintai Masa yang kita cintai Cintai itu dibuktikan Teman-teman sekalian Lewat amalan Sekarang apa amal kita Dalam mencintai Nabi Ya ikuti petunjuknya Apa amal kita dalam mencintai Allah Ikuti perintahnya Tinggalkan larangannya Selesai kan Kalau cuma pintar saja Kalau cuma kejar dunia saja Kalau cuma hanya untuk hidup senang-senang saja Maka sudah banyak contohnya di masa lalu Dan mereka ini yang kemudian tersesat Bahkan di antara mereka Ada yang mendapatkan murka Allah SWT Karena kepintarannya digunakan Untuk berbuat kerusakan Sampai tega membunuh Nabi Ngolok-ngolok syariat Berbuat kerusakan Merasa yang paling hebat Sampai melaku Mengakui ini anak Tuhan Sampai ini ada yang mengaku Kemudian kekasih Tuhan Sampai ada yang mengaku Kemudian Tuhan bahkan Dan sebagainya Itu yang berlebihan Sehingga di antara mereka Ada yang dimerkaya Ada yang dimerkaya oleh Allah SWT Yang turunnya azab kepada mereka Ada yang ditimpa hujan Yang terus menerus Kemudian tenggelam Ada yang kemudian likuifasi Ditinggelamkan ke bumi Ada yang kemudian dilaknat Macam-macam dan sebagainya Dan diabadikan Dan itu bisa dicek Ini informasi valid ya Dalam Al-Quran Kalau Anda ingin menyoal Dibuka oleh Quran Silahkan dibuktikan Al-Quran itu satu-satunya kitab Di muka bumi Yang membuka peluang kita Untuk berdiskusi Sekaligus silahkan Kalau ingin mempersoalkan Dan disitu akan kembali kepada kita Jadi Satu-satunya Keyakinan di muka bumi Yang membuka ranah dialog Bahkan membuka Kepada setiap kalangan Untuk bisa membuktikan Otentisitasnya hanya di Islam Al-Quran menawarkan Kalau tidak percaya dengan Quran Buat semisal ini Atau silahkan gali cek Faktanya akan terbuka semuanya Dan dimana ada kitab seperti ini Menawarkan kepada setiap orang Yang mengkritiknya Ya Untuk bisa melahirkan Sesuatu yang rasional Silahkan diskusi Silahkan cek validitasnya Dan sebagainya Adakah satu kitab di muka bumi Yang menantang orang sekitaranya Untuk mengecek validitasnya Tidak ada Ya Maka Jadi teman-teman sekalian Berapa bagian-bagian Yang harus kita pahami Maka diantara mereka Ada yang kena murka Allah Ada yang tersesat Ya Tersesat Karena larut dengan kehidupan dunia Banyak mengerjakan ini dan itu Kemudian Teman-teman sekalian Banyak kemudian Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga harus kembali Kepada hukum-hukum Allah Ya Kalau dulu-dulu Ini digambarkan Banyak di masa Nabi SAW Orang Yahudi Dan orang Nasrani Di era-era Nabi SAW Kekinian Makin meluas Ya Bahkan mungkin boleh jadi Ada orang-orang Islam Yang ikut-ikutan Kok bisa orang-orang Islam Ikut-ikutan Sampai bilang Semua agama sawah Dujud pada Tuhan yang sama Sampai mencelah orang yang Menggunakan ketaatan kepada Allah Orang tahajud dicelah Orang mau sempurnakan jilbab dicelah Dan sebagainya Siapa Makin Nah Itu dia Maka kita doakan Kembali kita doakan Dan kita komitmen Makanya saat baca Al-Fatihah Teman-teman sekalian Dan kita meminta ini Kita meminta ini Maka Jelas langsung Komitmen yang dibangun Oleh Allah kepada kita Ini Perjanjian teraku Dengan hambaku Kalau ini dibaca dengan benar Dibaca dengan benar Itu bacaannya benar Dan diamalkan dalam kehidupan Ya Wali-abdi masalah Apapun yang dia butuhkan Dalam hidup Aku berikan Bahkan sebelum diminta Bisa Allah kirimkan Nah karena itu Yang sering baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari Kita Saya Anda Sekali lagi Kalau Anda baca 16 kali Berarti subuhnya cuma satu rokat Ya kan Kalau kita baca Al-Fatihah Maka Seharusnya jadi orang baik Karena maksiat ditinggalkan Taat itu naik Kalau sudah taat itu naik Aduh Masya Allah Baru kepikirannya sudah datang Ya kan Ini yang dimaksudkan Sekiranya itu teman-teman sekalian Semoga Allah kabulkan Semoga Allah muliakan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Jazakumullahu khairan khasiran Kepada guru kita semua Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA Mari kita bermohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah senantiasa Mengampuni dosa dan kesalahan beliau Beserta keluarga Memberikan kesehatan Dan juga umur yang panjang Dalam ketatan Juga memudahkan segala urusannya Baik urusan dunia Maupun urusan akhiratnya Amin Dan tidak lupa Kita bermohon Pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ilmu yang disampaikan Pada pertemuan sebu ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk kita semua Dan Allah mudahkan kita Untuk bisa memahami Dan juga mengamalkannya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Amin Tidak bosan Kami kembali mengingatkan Kepada teman-teman sekalian Yang sudah terdaftar Dan sudah memiliki Perangkat belajar Mira Institute Untuk bisa Mengaktifkan akunnya Dengan cara Masuk ke website resmi Mira Institute Di Mira.quantumakhir.com Silahkan tekan tombol login Dan gunakan username-nya Berupa email Juga password-nya Berupa nomor telepon Yang sudah teman-teman Daftarkan sebelumnya Untuk password-nya Teman-teman bisa menggunakan Dua cara Sebagai contoh Diawali dengan angka kosong Di 0812 Sekian-sekian-sekian Jika belum berhasil Teman-teman bisa Menggunakan angka 62 Di awalnya Sebagai contoh Di 62812 Sekian-sekian-sekian Untuk lebih mudahnya Teman-teman bisa Menemukan username Dan juga password Teman-teman Di folder inbox Pada email teman-teman sekalian Jika tidak ada di folder inbox Teman-teman bisa merujuk Ke folder spam Ataupun folder junk Karena ada kemungkinan Username dan password Yang kami kirimkan melalui email Bisa masuk ke folder-folder tersebut Jika teman-teman Sudah menemukan username Dan juga password-nya Silahkan aktifkan Akun teman-teman sekalian Dengan melengkapi Data diri teman-teman sekalian Di website Mira Institute Dan bagi teman-teman Yang ingin tergabung Menjadi mahasantri Di Mira Institute Kesempatan masih terbuka Kuotanya tinggal sedikit lagi Silahkan daftarkan Diri teman-teman sekalian Di website yang sama Di mira.quantumakhir.com Di halaman utama Silahkan tekan tombol daftar Maka teman-teman akan diarahkan Ke aplikasi UAH Corner Atau teman-teman bisa Mendownload langsung Aplikasinya di Google Play Store Silahkan cari UAH Corner Di halaman utama Aplikasi UAH Corner Pastikan teman-teman Memilih paket Buku spesial Mira Institute Jangan sampai salah Pastikan yang dipilih adalah Paket buku spesial Mira Institute Dan pastikan saat teman-teman Mendaftar Emailnya aktif Dan nomor teleponnya Ada WhatsAppnya Agar tim admin Bisa mengirimkan username Dan juga password Kepada teman-teman sekalian Setelah teman-teman Mendapatkan username Dan juga password Silahkan aktifkan Akun teman-teman sekalian Seperti yang sudah Kami sampaikan sebelumnya Bagi yang baru tergabung Kami himbaw Untuk bisa mengikuti Sesi utama Atau materi-materi Dari awal pertemuan Dari Mukodimah Bab Akhidah Ke episode 1 Episode 2 Dan seterusnya Secara bertahap Agar pemahaman teman-teman Bisa tersambung Dan terkorelasi Dan juga Pemahaman teman-teman Bisa lebih maksimal Jangan lupa Untuk mengikuti Ujian di setiap babnya Agar teman-teman Bisa melanjutkan ke bab berikutnya Dan mendapatkan Kesempatan Sesi Zoom Bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA Jangan lupa Bagi yang sudah tergabung Menjadi mahasantri Di Mira Institute Untuk bisa join Di grup resminya Mira Institute Yang ada di Facebook Dan juga Telegram Silahkan sesuaikan namanya Seperti yang ada Pada layar teman-teman sekalian Agar teman-teman Selalu update Terkait dengan Informasi Seputar kegiatan Di Mira Institute Dan bagi teman-teman Yang Hanya ingin mengambil manfaat Dari pembelajaran Di Mira Institute Teman-teman bisa Men-subscribe Youtube channelnya Mira Institute Silahkan cari logonya Seperti yang ada Pada bagian kiri atas Layar teman-teman sekalian Jangan sampai salah Dan bagi yang ingin Mengetahui video-video terbaru Dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA Teman-teman bisa Men-subscribe Youtube channelnya Adi Hidayat Jangan lupa Jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap notifikasi terbaru Bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian Dan yang terakhir Bagi teman-teman yang ingin mengambil kesempatan Untuk bersinergi Membangun pesantren Mira Institute Teman-teman bisa menyalurkan donasinya Melalui rekening Bank Syariah Indonesia Dengan kode bank 451 Dan nomor rekening 111-4444-142 Atas nama Yayasan Mahat Islam Rafi'ah Akhiar Seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian Baik ini saja yang bisa kami sampaikan Saya Fadil mewakili tim Mira yang bertugas Jika ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya